Beberapa jam lagi kita akan menyaksikan partai yang begitu mengharu biru di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kenapa kata-katanya mengharu biru? Karena setelah menghadapi samurai biru yang notabene adalah Raja Sepak Bola Asia. Kali ini kita ketemu dengan Panglima Sepak Bola Asia. Dua negara ini, Jepang dan Arab Saudi adalah langganan piala dunia. Pertandingan menghadapi Arab Saudi ini merupakan pertandingan yang sangat-sangat menentukan langkah skuad timnas Indonesia. Juga menjadi pertaruhan untuk Coach Sintayong serta Ketua Umum PSSI. Untuk diingat, di putaran ketiga ini di fase grup C, Indonesia belum pernah sekalipun memenangkan pertandingan. Kita berhasil menahan imbang negara-negara kuat seperti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Serta dikalahkan Cina dan tim samurai kemarin. Itu belum menjadi modal yang cukup langkah kita menuju putaran-putaran berikutnya. Target dari PSSI dan target kita sebenarnya bisa lolos otomatis mendampingi Jepang ke biala dunia. Namun setelah melihat perjalanan tim skuad Indonesia, sepertinya sangat-sangat sulit. Dan pertandingan malam nanti adalah pertandingan yang sungguh-sungguh prestisius. Indonesia belum pernah sekalipun menang. Untuk itu, sebagai tim tuan rumah, kita harusnya bisa memetik poin penuh di kandang kita. Sampai batas ini kita sudah diakui dunia bahwa negara Indonesia, pencinta sepak bola Indonesia adalah pencinta sepak bola terbaik dan gila sepak bola. Kita buktikan, nanti malam kita bisa mengalahkan tim sekelas Arab Saudi. Kita sebagai pencinta sepak bola nasional Indonesia, sangat-sangat menginginkan agar Indonesia bisa bertahan. Entah di putaran berikutnya, di putaran keempat, ataupun nanti di playoff. Tapi kita mengharapkan Indonesia bisa lolos ke biala dunia. Semua rakyat Indonesia 280 juta. Apa doa kita belum terlalu cukup untuk mendoakan timnas? Terus kita mendoakan, terus kita mendukung yang terbaik untuk timnas. Andaikan saja Coach Sintayong bisa meramuk. Pemain-pemain kita yang lebih dari lag pertama sebelumnya. Kita bisa melihat pertandingan yang akan-akan menentukan ini sebagai pertandingan yang... Ah, sudah lah. Serba salah memang. Ketika Sintayong memasang pemain-pemain yang jarang diturunkan, yang dikira itu suatu uji coba, ataupun coba-coba. Tapi memainkan juga squad diaspora, semuanya diturunkan. Ya, kemungkinan banyak yang dikecewakan memang, tapi kenapa tidak? Kita harus lebih siap menghadapi pertandingan ini. Pertandingan yang maha menentukan Indonesia lawan Arab Saudi. Berikut ini kita lihat jadwal Indonesia di lag kedua ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menyudutkan anak-anak diaspora atau pemain-pemain kita. Tapi, sudahlah. Inilah pencinta sepak bola. Itu bukti cinta kita sebagai supporter yang ingin melihat tim kesayangannya bisa... berbuat lebih dari lima pertandingan sebelumnya. Ini dia, sebenarnya teman-teman ini memprediksi, maksudnya melihat kekuatan yang sebenarnya bila diturunkan pemain-pemain ini. Wajib menurunkan sekuat inti, inilah 11 pemain terbaik tim Indonesia versus Arab Saudi nomor sekalian. Striker baru siap diturunkan. Ini dia. Dengan formasi 4-3-3, keeper ada Martin Poiss. Untuk back, ada Jai Idzes, Rizky Rido, Justin Hapner, dan Calvin Perdong. Dan untuk lima tengah, ada Ivar Jenner, Tom Hayek, Nathan Joaon, dan tiga striker. Rafael Strike, Ragnar Orat Baloyen, dan akan diturunkan Eliano Regenders. Tunggu sekalian, bagaimana umur kalian dari 11 pemain terbaik ini? Coba kita lihat rekor pertemuan kedua tim Indonesia hadapi Arab Saudi. Berikut ini. Update rekor pertemuan Indonesia-Indonesia versus dalam kotak Arab Saudi. 14 Maliin, kalah 11, imbang 3, menang 0. 5 Maret 2014, Arab Saudi 1-0 Indonesia, kualifikasi Piala Asia 2015. 23 Maret 2013, Indonesia 1-2 Arab Saudi, kualifikasi Piala Asia 2015. 7 Oktober 2011, Indonesia 0-0 Arab Saudi, laga persahabatan. 14 Juli 2007, Arab Saudi 21 Indonesia, Piala Asia 2007. 12 Oktober 2004, Indonesia 1-3 Arab Saudi, kualifikasi Piala Dunia 2006, zona Asia. 18 Februari 2004, Arab Saudi 3-0 Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2006, zona Asia. 17 Oktober 2003, Indonesia 0-6 Arab Saudi, kualifikasi Piala Asia 2004. 10 Oktober 2003, Arab Saudi 5-0 Indonesia, kualifikasi Piala Asia 2004. 12 Maret 1997, Arab Saudi 1-1 Indonesia, laga persahabatan. Kita tidak bisa memprediksi berapa skor yang akan terjadi pada pertandingan Indonesia 0-3 Arab Saudi nanti malam. Tapi kita berharap bisa mencuri poin penuh memenangkan pertandingan. Kalau teman-teman yang suka taruhan, over setengah, over satu, semuanya sudah sangat bagus. Cuma kita harapkan adalah kita memenangkan pertandingan. Itu saja. Habis kata-kata untuk timnas Indonesia, kita menangkan pertandingan nanti malam. Itu saja. Cukup. Itu. Terima kasih sudah menyaksikan.